Halo guys, selamat datang kembali di Arekage Channel Sekarang Arek mau mereview ada mie kuah baru Rasa Iga Sapi Nah, seperti ini Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Nah, ini bahan-bahannya Bahan untuk mereview mie baru Yaitu produk dari Mayora Nah, ini sebagai toppingnya Ada fish tofu, ada sosis, dan ada baso udang Lalu ini ada kondimenya saus Nah, ini mie oven ya guys Baru dari Mayora Original, bumbunya bumbu pasta Kaya rasa dan lebih otentik Nah, bisa dilihat ya guys ya Mie ini dibuatnya di oven, bukan digoreng ya guys ya Nah, rasanya rasa Iga Sapi Nah, ini mie oven era baru tanpa digoreng dengan bumbu pasta Bisa dilihat ya guys, ini mie kuah Mie kuah ya guys ya, rasa Iga Sapi Nah, ini cara-cara meraciknya atau cara membuat Ini udah halal ya guys ya Nah, ini bumbunya Bumbunya Bumbu pastanya rasa Iga Sapi Ini ya guys ya, rasa Iga Sapi bisa dilihat Lalu bubuk cabenya Nah, sekarang bagaimana sih penampakan mie-nya ya guys ya Bisa dilihat ya guys ya Sementara ya guys ya Di unboxing dulu, dibuka dulu ya guys ya Nah, ini sudah keluar ya guys ya Nah, seperti ini mie-nya Mirip-mirip spaghetti Tapi kalau spaghetti itu keras ya guys ya Kalau ini tidak, ini tipis ya guys ya Bisa dilihat Seperti lidi Panjang-panjang seperti ini ya guys ya Nah, bisa dilihat ya guys ya Seperti tusukan sate Nah, setelah ini Sambil memanaskan air ya guys ya Merebus airnya Ini sudah agak panas Langsung Masukkan saja mie-nya Mie oven Nah, sekarang direbus dulu Biarkan sampai mengembang dulu ya guys ya Ini sudah agak Mengembang Tapi Masih agak keras ya guys ya Seperti ini Masih agak keras Biarkan dulu sampai mengembang Ini teksturnya beda Dari mie lain ya guys ya Mirip-mirip spaghetti ya guys ya Nah, ini sudah agak mengembang Biarkan sebentar lagi Lalu angkat dan tiriskan Ini sudah ya guys ya Nah, sekarang ini sudah dibumbui Oleh bumbu pasta tadi ya guys ya Lalu diaduk Nah, seperti ini hasilnya Bisa dilihat ya guys ya Agak kental sedikit Nah, sekarang goreng dulu untuk toppingnya Ini lebih enak digoreng ya guys ya Baso udangnya Lalu sosis Dan fish tofu Mantap ya guys ya Awas tutung Awas tutung ya guys ya Nah, balik-balik dulu Sampai benar-benar matang Ini untuk dijual juga Sepertinya bisa ya guys ya Untuk dijual Sepertinya bisa Ini sudah agak matang Siap-siap untuk di Angkat dan ditiriskan dulu ya guys ya Nah, sekarang sudah bisa diangkat ya guys ya Mie oven Sekarang masukkan Taruh ini toppingnya ya guys ya Sosis dulu Lalu baso udangnya Diatur dulu biar cantik Selanjutnya fish tofu-nya Ini sudah masuk semua Lalu biar lebih enak ya guys ya Kasih bawang goreng Sedikit saja Lalu masuk Beri ini Saus ya guys ya Saus yang tadi Bebas kalau untuk sausnya Saus apa saja Lalu beli-beli ini ya guys ya Beri lagi Cabai rawit ya guys ya Nah, ini sudah jadi ya guys ya Mie oven Kita review sekalian Memberi Tambahan topping ya guys ya Karena kalau cuman Segitu saja Agak kurang pas ya guys ya Oke guys Sekian saja Dari RKG Channel Semoga review ini Bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk Klik tombol like Dan subscribe ya guys ya Dan see you Bye-bye 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 Terima kasih.